Salah satu hal yang bisa meningkatkan performa PC adalah pemilihan RAM yang tepat, lalu mengoptimalkan RAM tersebut dengan cara meng-overclocking-nya. Tentunya akan ada perubahan performa ketika menjalankan RAM dari speed default dan speed maksimal saat di-overclocking. Seperti dari RAM Corsair Vengeance RGB RT yang berkapasitas 16GB dual channel dengan speed 3600MHz yang akan saya coba overclock di video kali ini. Seberapa kencang RAM ini dan seberapa stabil RAM ini saat dipadukan dengan prosesor terbaru saat ini ketika digunakan untuk gaming dan kegiatan produktivitas sehari-hari. Tapi seperti biasa sebelum kembang tesannya, saya akan perhatikan dulu apa saja isi dalam paket penjualannya. Di paket penjualannya sih sederhana ya, cuma ada dua keping RAM-nya dan dua lemar kertas installation gate dan safety information. Untuk bentuk fisik dari RAM ini, tentunya sudah menggunakan head spreader untuk membantu mendinginkan RAM agar performa bisa maksimal. Dengan head spreader berbahan metal dengan aksen brush di bagian tengah dan aksen segitiga trapezium di bagian bodi head spreader di bagian samping. Dan aksen ini juga terdapat di bagian atas di bagian samping di cover LED RGB. Untuk jumlah LED yang terdapat di head spreadernya ini berjumlah 10 titik LED, dengan nyala LED-nya menurut saya soft banget dan merata, biarpun saat diposisi paling brightness-nya. Untuk pengaturan RGB efeknya, Corsair Vengeance RGB RT ini tentu sudah bisa sinkron dengan hampir semua software sinkronis RGB seperti MSI Mystic LightSync, ASUS Aura Sync Gigabit RGB Fusion, ASRock Polychrome atau software RGB dari Corsair sendiri yaitu Corsair IQ. Di software IQ dari Corsair ini lumayan banyak untuk pengaturan efek LED RGB-nya. Kalau saya hitung ada 13 RGB efek di default-nya, dan tentunya prefeknya ini masih bisa di customize secara manual, seperti bisa diatur level brightness atau arah nyala LED-nya. Selain untuk mengganti RGB efek, di IQ software ini juga terdapat beberapa menu untuk monitoring hardware seperti monitoring clock CPU, monitoring kondisi suhu motherboard, monitoring temperatur dan putaran fan GPU, dan monitoring kondisi lengkap RAM yang digunakan seperti frekuensi dan latensi RAM yang sedang berjalan. Untuk spesifikasinya, Corsair Vengeance RGB RT ini menggunakan IC chip dari Micron dengan speed default 3600MHz dengan CL dan timing yang cukup ketat yaitu DCL16 dengan timing 1620-2038, defaultase 1.35V. RAM ini juga tentunya sudah support dengan XMP profile untuk meningkatkan performa dari performa default-nya. Buat kalian yang berencana membeli RAM untuk digunakan di PC kalian, saya sarankan kalian membeli RAM dengan timing yang cukup ketat, karena salah satu faktor yang membuat sebuah RAM mempunyai performa tinggi saat digunakan bisa dilihat dari seberapa ketat timing RAM tersebut. Karena semakin ketat timing sebuah RAM, maka performa RAM tersebut akan lebih baik. Selain itu juga perlu dilihat beberapa faktor lain seperti IC yang digunakan dan memori controller di motherboard kalian. Di lana RAM performa tinggi dari Corsair, di seri Vengeance RGB ini ada seri lain yaitu Vengeance RGB RS, dan perbedaan antara RGB RT dan RGB RS itu, kalau RGB RT ini secara produksi sudah dioptimize secara khusus untuk platform AMD, khususnya untuk penggunaan CPU AMD di motherboard yang menggunakan memori DDR4, dengan default frekuensinya 3600MHz dan up to 4600MHz, dengan kapasitas up to 256GB. Kalau yang seri Vengeance RGB RS adalah seri yang sudah dioptimize secara maksimal untuk penggunaan di platform Intel maupun AMD, tapi dengan frekuensi default 3200MHz dan up to 3600MHz dengan kapasitas maksimal 128GB. Untuk selisih harga antara Vengeance RGB RT dan Vengeance RGB RS sekitar 400 ribuan saat saya ecek di Gamer Outpost di Tokopedia. Nah, seberapa kencang dan seberapa stabilnya RAM dari Corsair dengan seri Vengeance RGB RT ini saat digunakan untuk kegiatan gaming dan kegiatan produktivitas sehari-hari. Untuk pengetesan melihat performa dan kestabilannya, saya menggunakan PC dengan spesifikasi CPU menggunakan AMD yaitu AMD Ryzen 5 5600X, motherboard menggunakan MSI X570S Torpedo Max, kapikat menggunakan MSI RTX 3060 Ti Gami X Trio, storage menggunakan M.2 NVMe Gen 3 dari MSI yang seri Spatium M370 dengan kapasitas 1TB, for supply menggunakan Corsair CX650M dan pengetesan kali ini saya lakukan open case dengan ambience suhu ruangan sekitar 29 derajat celcius. Untuk overclockingnya saya lakukan dengan memanfaatkan fitur Memory Tri-8 yang terdapat di motherboard MSI yang saya gunakan. Karena fitur dari motherboard MSI ini sangat mudah digunakan dan sangat membantu kita apabila belum mengetahui cara meng-overclock RAM. Untuk menggunakan fitur Memory Tri-8 ini kita tinggal masuk ke BIOS, lalu kita pilih menu Advanced dengan menekan tombol F7. Selanjutnya masuk ke menu OC yang berada di sebelah kiri, scroll ke bawah lalu pilih dan masuk ke menu Memory Tri-8. Di sini kita tinggal pilih settingan frekuensi speed RAM yang telah disediakan, lalu kita bisa pilih satu persatu dari speed RAM yang sekiranya kompatibel dengan RAM yang kita gunakan. Sebelumnya untuk settingan frekuensi speed RAM Corsair Vengeance RGB RT ini sudah saya atas dan stabil untuk harian di settingan frekuensi 4600MHz dengan timing 1824-2442 dengan command rate 1T di voltase 1,5V. Di pengetesan frekuensi 4600MHz ini tidak ada kendala dan bisa booting ke Windows dengan normal. Untuk pengetesan performa setelah saya ubah settingan RAM dan untuk mengetahui bagaimana peningkatan performa RAM setelah di overclock ke 4600MHz, di sini saya melakukan pengetesan dengan beberapa software benchmarking untuk mengetahui seberapa besar peningkatannya. Dan software pertama yang saya jalankan yaitu desain Bench dan 3DMark. Di sini Bench R20 saat saya jalankan dengan settingan frekuensi RAM di 3600MHz, skor yang didapat single core-nya 594 dan skor multi core-nya 4265. Dan setelah saya overclock ke 4600MHz, untuk skor single core-nya meningkat menjadi 745 dan skor multi core-nya 6245. Peningkatan performa setelah di overclock ke 4600MHz, PC testpad ini mengalami peningkatan performa sebesar 15%. Di pengetesan dengan software 3DMark, di 3DMark Time Spy di settingan frekuensi 3600MHz mendapatkan skor 11.177, dan di settingan frekuensi 4600MHz mendapatkan skor 11.598. Di 3DMark Firestrike di settingan RAM 3600MHz mendapatkan skor 26.286, dan saat di settingan frekuensi 4600MHz mendapatkan skor 27.391. Di pengetesan 3DMark, PC testpad ini mengalami kenaikan performa kurang lebih sebesar 10%. Di pengetesan dengan AIDA 64 Extreme, di frekuensi 3600MHz, untuk pengetesan read-nya di 51.514 Mbps. Di frekuensi 4600MHz, read-nya mengalami peningkatan di 55.516 Mbps. Untuk read-nya saat di frekuensi 3600MHz di 25.571 Mbps, di frekuensi 4600MHz mengalami peningkatan di 28.755 Mbps. Untuk copy saat di frekuensi 3600MHz di 45.201 Mbps, di frekuensi 4600MHz mengalami kenaikan di 51.290 Mbps. Untuk latensinya saat frekuensi 3600MHz di 75.3 MHz, dan saat di frekuensi 4600MHz mengalami penurunan di 73.8 MHz. Untuk pengetesan gaming, disini saya mengambil sampel sebuah game yang saya mainkan untuk melihat perbedaan performa RAM, sebelum di overclock dan setelah di overclock ke 4600MHz. Dan untuk game yang saya mainkan yaitu Rise of the Tomb Raider. Dengan settingan grafik mentok kanan di frekuensi RAM 3600MHz maupun 4600MHz, untuk peningkatan fps-nya cukup signifikan karena hanya meng-overclock RAM saja. Di game ini peningkatan fps-nya mengalami kenaikan rata-rata 15-20 fps. Pengatasan lain untuk melihat perbedaan performa setelah RAM di overclock, di sini saya mengetes PC testbed ini untuk merender sebuah proyek video di Adobe Premiere Pro. Dan proyek video yang saya mempersis yaitu sebuah proyek video yang saya render out di resolusi 4K 30fps, dengan durasi sama-sama 14 menit 12 detik, perbedaan waktu merender saat frekuensi RAM 4600MHz lebih cepat 3 menit, dari kondisi RAM saat berada di frekuensi 3600MHz. Solusi meng-overclock RAM untuk meningkatkan performa PC tentu merupakan salah satu solusi terbaik kalau kita masih mempertimbangkan untuk menghemat budget pengeluaran untuk upgrade PC. Karena hanya dengan sedikit kemauan kita untuk mencoba meng-overclock RAM ke limit maksimalnya, performa PC kita akan mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Untuk kalian yang tertarik yang membeli RAM Corsair Vengeance RGB RT ini, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.